selamat menikmati kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas sehingga tidak akan terjadi keraguan kesalahan komunikasi dan informasi atau kesalahan pengertian ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan ini ciri-cirinya ya ciri-ciri kalimat efektif disini ibu buat seperti peta konsep agar lebih dapat dipahami ciri-ciri kalimat efektif itu ada kesatuan dan kesepadanan, kepaduan, penekanan, kesejajaran, kehematan, kelogisan, dan kevariasian ciri-ciri kalimat efektif kesepadanan yaitu disini kesepadanan dengan informasi dan struktur bahasa a. subjek, predikat sekurang-kurangnya sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat b. kata penghubung pemakaian kata penghubung secara tepat baik secara interaktif, intrakalimat, maupun antarkalimat dapat membentuk kalimat dengan efektif kelogisan yang dimaksud kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku perhatikan kalimat di bawah ini waktu dan tempat kami persilahkan untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan acara ini kalimat yang logis sebagai berikut rektor unikom kami persilahkan untuk menghemat waktu kita lanjutkan acara ini sedangkan kecermatan penalaran kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata mahasiswa mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat beasiswa kalimat ini diperjelas menjadi A mahasiswa yang terkenal itu mendapat beasiswa atau B mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat beasiswa ini untuk kecermatan dan penalaran kemudian kita lanjutkan keparalelan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu contoh mahasiswa jurusan sastra inggris dan sastra jepang sedang menerjemahkan tugas mata kuliah translation dan pengetikan naskah asing langkah penerjemahan adalah membaca naskah mengedit ulang dan pengetikan seharusnya untuk kalimat yang pertama mahasiswa jurusan sastra inggris dan sastra jepang sedang menerjemahkan tugas mata kuliah translation dan pengetikan naskah asing langkah penerjemahan adalah membaca naskah mengedit ulang dan mengetik hasil terjemahan berikut ini adalah keparalelan kemudian kita lanjutkan kesejajaran bentuk imbuhan digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran berikut ini contoh yang memperlihatkan kesetidakjajaran bentuk kegiatannya meliputi pembelian buku membuat katalog dan mengatur peminjaman buku seharusnya kegiatannya ialah membeli buku membuat katalog dan mengatur peminjaman buku disini dari kalimat 1 dan 2 lebih simpel kalimat kedua dan mudah dimengerti berikut adalah beberapa contoh kalimat efektif kalimat efektif kalimat efektif kalimat efektif biasanya menggunakan bahasa yang baku untuk contoh yang pertama disini ada kalimat yang menggunakan bahasa tidak baku gelar pahlawan nasional diberikan kepada Jenderal Sudirman yang bakunya yaitu gelar pahlawan nasional diberikan kepada Jenderal Sudirman disini kita lihat cara penulisannya untuk huruf B seharusnya huruf B besar dan pahlawan nasional itu depannya besar-besar kemudian untuk kalimat yang kedua tidak baku adik sedang menulis kosa kata bahasa Inggris bakunya adalah adik sedang menulis kosa kata bahasa Inggris untuk penekanan kata dalam kalimat penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian eksentuasi pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu bagian kalimat agar bagian yang diberi penekanan itu diberi penekanan atau penegasan agar maksud kalimat secara keseluruhan dapat dipahami ada pun cara untuk menekan kata antara lain mengubah posisi kata dalam kalimat yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat contoh harapan kami adalah berencanaan pendidikan gratis segera dicanangkan pemerintah contoh yang kedua pada kesempatan lain kita akan membahas masalah ini cara yang kedua adalah menggunakan partikel penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah pun dan kah contohnya anda lah yang harus bertanggung jawab soal ini bisakah dia menyelesaikannya kami pun berangkat dengan segera menggunakan repetisi yakni mengulang-ulang kata yang dianggap penting contoh dalam membina hubungan antara suami istri antara guru dan murid antara orang tua dan anak antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan yang lain berikutnya adalah menggunakan pertentangan yakni menggunakan kata pertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan contoh anak itu tidak malas tapi rajin ia tidak membela satu partai pun melainkan berada di pihak netral penekanan kata dengan intonasi caranya adalah dengan memberi tekanan yang lebih keras kepada salah satu unsur atau bagian kalimat yang ingin ditegaskan contoh Fadil membaca komik Conan di kamar Fadil membaca komik Conan di kamar disini bedanya hanya saat membaca saja kemudian dilanjutkan apabila tekanan yang diberikan pada kata Fadil pada makna itu berarti membaca komik Conan di kamar adalah Fadil bukan orang lain apabila tekanan diberikan pada kata membaca maka kalimat itu berarti yang dilakukan Fadil di kamar adalah membaca bukan pekerjaan apabila tekanan yang diberikan pada kata komik Conan maka kalimat itu berarti buku yang dibaca Fadil di kamar adalah komik Conan bukan buku komik lain apabila tekanan yang diberikan pada kata di kamar maka kalimat itu berarti tempat Fadil membaca komik Conan adalah di kamar bukan di tempat lain kemudian menggunakan kata keterangan keterangan penegasan yang lazim digunakan memberikan penekanan kata menang apalagi bahkan dan lebih-lebih lagi contohnya satu mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan apalagi kalau kamu tidak punya koneksi kikir nya bukan main bahkan untuk makan sendiri dia enggan mengeluarkan uang yang ketiga memang dialah yang belum tahu kemudian menggunakan kontras makna penekanan kontras makna dilakukan terhadap kalimat majemut setarah makna klausa pertama dari kalimat tersebut menjadi terasa lebih tegas karena dikontraskan atau dipertentangkan dengan makna pada klausa kedua contohnya Eva berurai air mata pada saat orang bergembang hiraria dia dengan mudah mendapatkan uang 100 ribu rupiah per hari kita mencari 100 rupiah saja sulit yang ketiga rata-rata penduduk di negeri ini kaya raya padahal tanah mereka tandus dan gersang menggunakan bentuk pasif penekanan dalam bentuk kalimat pasif dibentuk dengan makna untuk lebih menegaskan peranan objek penderita contohnya Ali dan Hasan dimarahi dosen kalimat asalnya dosen memarahi Ali dan Hasan kemudian contoh yang kedua pohon tua itu ditebang kakek kemarin kalimat asal kakek menebang pohon tua itu kemarin buku itu sudah saya baca kalimat asalnya saya sudah membaca buku itu yang keempat bangunan tua itu harus kami bongkar kalimat asalnya kami harus membongkar bangunan tua itu kehematan kata dalam kalimat kehematan kehematan adalah salah satu hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luas jangkauan makna yang diaju sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah kata sedikit sebaliknya kata yang tidak hemat karena jumlah kata terlalu banyak yang utama adalah seberapa banyak kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar dengan kata lain tidak usah menggunakan belasan kata kalau maksud yang dituju bisa dicapai dengan beberapa kata saja oleh karena itu kata-kata yang tidak perlu bisa dihilangkan untuk menghemat kata-kata hal berikut diperhatikan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat contoh pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan yang kedua hadirin serantak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan seharusnya adalah nomor satu pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan yang kedua hadirin serantak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan untuk contoh berikutnya menghindari penggunaan hiponimi contohnya bunga-bunga mawar anjelir dan melati sangat disukainya pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat diatas tidak perlu dalam kata mawar anjelir melati sudah mengandung makna bunga kalimat efektif mawar anjelir dan melati sangat disukainya untuk yang kedua rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya lampu neon seharusnya rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya neon contoh yang ketiga beliau dilahirkan di kota Yogyakarta pada tahun 1924 seharusnya beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1924 menghindari penggunaan dari dan daripada contoh mobil dari paman saya terbakar seharusnya mobil paman saya terbakar yang kedua usul daripada bapak ketua perlu diperhatikan seharusnya usul bapak ketua perlu diperhatikan kevariasian kata dalam kalimat variasi dalam pembukaan kalimat ada beberapa variasi yang kemungkinan memulai kalimat demi efektivitas yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat dalam variasi pembukaan kalimat sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan frase keterangan frase benda frase kerja frase penghubung variasi dalam pola kalimat demi mencapai sebuah efektivitas dalam kalimat menghindari suasana penonton yang dapat menimbulkan kebosanan pola kalimat subjek predikat obyek dapat diubah menjadi predikat obyek subjek atau yang lainnya contohnya satu dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa sukamaju polanya spo yang kedua belum dikenal oleh masyarakat desa sukamaju dokter muda itu pos yang ketiga dokter muda itu oleh masyarakat desa sukamaju belum dikenal SOP variasi dalam jenis kalimat untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah kemudian variasi bentuk pasif disini ada contoh-contohnya anak-anak bisa membacanya sendiri jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca ciri-cirinya yaitu kesepadanan dan kesatuan kesejajaran bentuk paralelisme penekanan kelogisan kevariasian dan selain itu kita harus mengetahui penyebab ketidak efektifan kalimat sehingga kita dapat membentuk kalimat efektif yang sesuai demikian pembelajaran kali ini ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati